Sosok pengemudi Porsche yang tewas tabrak truk, pengemudi berinisial tipe itu disebut-sebut masih berstatus mahasiswa. Terkait mobil tersebut, ternyata sudah telat bayar pajak selama dua bulan. Kecelakaan itu terjadi di kawasan derbang Tol Kuningan II, Jakarta Selatan, pada Rabu pukul 1.40 menit WIB dini hari. Diketahui saat kecelakaan terjadi, di dalam mobil mewah itu ada dua orang, yakni seorang laki-laki dan perempuan, dikutip tribun deos. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan mobil sport Porsche Kaiman, hingga pengemudinya tewas di tol dalam kota, Jakarta. Pengemudi diketahui tewas di tempat, sementara penumpang wanita selamat, namun dalam keadaan sok berat, diketahui dari KTP miliknya. Pengemudi mobil mewah itu masih berstatus mahasiswa, status di KTP mahasiswa, usia 31 tahun. Ternyata kasih laka lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol di Lakartika Arta saat dihubungi Rabu. Selain itu, dari pemeriksaan, sopir truk itu mengaku tidak mengetahui jika bagian belakang kendaraannya ditabrak dan ada mobil tersangkut. Tersangkut dan terbawa sejauh kurang lebih 150 meter dikarenakan pengemudi kendaraan truk Mitsubishi tidak mengetahuinya, ucapnya. Sementara, teman dari korban TPP, seorang penumpang berinisial G usia 23 tahun, berjenis kelamin perempuan, dengan kondisi selamat, namun masih mengalami trauma dan shock. Ditelusuri dari situs informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor Polda Metro Jaya, mobil Porsche itu berwarna abu-abu metalit dan keluaran tahun 2011. Selain itu, kapasitas mesin dari mobil itu sebesar 2.893 cm3 dan bernilai jual di kisaran 890 juta rupiah. Ternyata, status mobil itu tertera dengan keterangan nopol sudah dijual status, nopol sudah dijual. Demikian tertulis dalam keterangan mobil itu. Lalu, pajak mobil Porsche Cayman itu juga telah melewati jatuh tempo di mana seharusnya dibayar pada 10 April tahun 2024 lalu. Sehingga, pembayaran pajak mobil itu sudah terlambat selama 2 bulan. Jatuh tempo pajak, 10 April 2024. Demikian tertulis dalam keterangan yang dilihat tribunos. Sementara, masa berlaku surat tanda nomor kendaraan STNK mobil Porsche itu sampai 10 April tahun 2028. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!